Hai ini yang terlihat ini yang terlihat video-nya musiknya musiknya contoh gambarnya ga ada tapi ga apa-apa yang penting musiknya baik-baik bersejarah burdu 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 begitulah kuasa ilahi kepada ashabul kahfi pada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa tercatat sudah dalam sejarah tujuh pemuda yang beriman tulang belulang berserakan tulang dari binatang tunggangan juga anjing yang dijanjikan surga kitmir yang mulia tujuh 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 begitulah kuasa ilahi tujuh kepada ashabul kahfi tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa terserah tidak jatuh terserah 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 kita tunggu selamat menikmati 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 apa namanya yang yang terlena dengan dunia sehingga sehingga yang yang dan setahun jadi luar biasa jadi kita puasa sehari sehari diampuni 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 dosa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dosa-dosa dosa-dosa kita itu luar biasa ya apa namanya itu bukan ganjaran yang biasa itu bukan bukan balasan yang biasa tapi balasan yang luar biasa gitu ya dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah ya selain dosa sirik ya selain dosa sirik dan dosa besar yang lainnya jadi dosa-dosa selain dua dosa ini akan dihapuskan oleh Allah ketika kita berpuasa berpuasa terus kemudian begini ada yang usil yes berarti dosaku setahun ke depan dihapus berarti aku boleh dong berbuat dosa lagi kan nanti dihapus oleh puasaku gimana itu gimana boleh ada kayak gitu gimana niatnya nggak baik iya niatnya nggak baik yes berarti dosa aku dihapus berarti gimana niatnya nggak baik gimana gimana ada yang menyampaikan pendapatnya ada yang seperti itu aku berarti besok bisa berbuat dosa kan sudah dihapuskan oleh puasa rohaku kemarin gitu misalnya gimana gimana iya iya coba Fati Fati gimana ti pendapatnya ti kayaknya pahalanya yang dihapus iya coba gimana boleh nggak kayak gitu tuh lu lah kok ternyata banyak yang ngecat disini iya 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 jalan I am sorry iya back dive beginning ya itu niatnya sudah nggak bener ya berarti berarti dia sudah bener beroza berarti dia sudah bahaycar istilahnya lite nantang orang itu kalau nantang kayak gitu berarti dia sudah sombong nah whatias ins Melissa Dalik, insya Allah kita tidak ada yang begitu. Kemudian, ada lagi puasa Asyuro. Ada lagi puasa Asyuro. Puasa Asyuro itu tanggal 10 Muharrem akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Sekarang Dulhijjah. Setelah Dulhijjah berarti apa? Muharrem. Dulhijjah itu bulan terakhir. Dulhijjah itu bulan terakhir. Berarti setelah itu kita akan mengikuti apa? Kita akan mengalami apa? Tahun? Tahun baru Islam. Masuk ke tahun 1441. 1441 ya. 1442. Oh ya, maaf. 1442 Hijriah. Berarti setelah ini besok Idulad Hara, kemudian kita habiskan 1441. Maka kita akan ke bulan, ke tahun baru yang namanya tahun baru Muharrem. Seperti itu. Gitu ya. Baik, insya Allah itu besok puasa Arafah. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk puasa Arafah ya. Mungkin kalau lagi-lagi it's okay gitu ya. Insya Allah bisa berkuasa. Kalau yang berkuasa itu ya, kadang-kadang ada yang berhadas ya. Misalnya kita berhadas ya, mau nggak mau kita tidak berkuasa. Hai, saya mau. Baik. Bermanan banget ya, saya. Iya, nggak apa-apa. Iman. Tapi memang ucah waktu nih. Iya, kita bisa beramal kebaikan. Tapi kalau kuasa tambah dosa. Oh, betul. Baik, silakan tulis di kolom chat kalian kesiapan kalian untuk puasa Arafah besok. Silakan membuat kalimat terserah. Misalnya, Fatih, siap kuasa Arafah. Seperti itu. Boleh, silakan. Atau kesuk kita kuasa Arafah ya. Di kolom chat. Silakan ditulis sekarang di kolom chat kalian. Besok harus siapkan kalian untuk berkuasa Arafah besok. Ini ada suara burung. Ini ada siapa ya. Daryl, could you please to mute your Okay. Baik kalian. Okay. Silakan. Abian, siap puasa Arafah. Ucah. Bismillah. Banyak-banyak makan belum puasa dia. Ya, gak boleh begitu. Gak boleh begitu ya. Ya, kemudian karena besok puasa sekarang makannya dibanyakin tidak. Gak boleh itu. Itu namanya menyiksa perut kita. Baik. Aku memang makannya banyak. Ya, oke. Boleh. Aku pas buka puasa makannya banyak. Pas maghrib makannya dipuasin. Waduh, itu juga gak boleh. Itu namanya balas dendam. Kasih ya. Loh kan dipuasin Zadah. Sampai puas. Sampai kenyang arti. Nah, ada sebuah sunah itu berhenti makan sebelum berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita seharian sudah berpuasa, ternyata ketika sudah maghrib kita makan banyak. Sebetulnya kasihan di perut kita. Nanti gak bisa sekawe. Nah, andai saja perut kita ini bisa ngomong, dia pasti akan bilang, Mir, jangan banyak-banyak makannya, Mir. Mir, aku capek, Mir. Nanti perutnya kaget. Bentar, kita mau baca lagi. Oke. Siapkan pas harafah kalian di tengah pandemi. Oke, siap. Siap, Haikal. Aku insya Allah bisa buka, tapi tidak harus puasa. Insya Allah bisa. Aduh. Oke, baiklah. tidak harus puasa. Loh, maksudnya gimana? Ustada, apa keutamaan puasa tarfiah? Tarfiah. Oke, tarwiah. Mungkin maksudnya ya. Tarwiah. Tarwiah, bukan tarfiah. Tarwiah. Oke, sebentar Haikal, sudah bicara dulu ya. Oke, baik. Puasa tarwiah itu memang ada tuntunannya biasanya itu di tanggal 8 bulhijah, berarti sekarang. Atau sebelumnya. Jadi memang itu di 10 aku puasa hari ini. 10 hari dulhijah ini itu memang disunakan untuk beramah solih yang banyak. Terus hatinya adalah puasa. Ada yang memberi nama puasa ketika dulhijah itu selain tanggal 9 itu adalah puasa tarfiah. Keutamanya apa? Ya dapat pahala. Ya dapat pahala. Pastilah. kalau kita melakukan karena Allah Insya Allah mendapatkan pahala yang besar di putih. Amin. Amin. Aku pernah dengar sudah. Sudah karena pengen dapat pahala kan cuma saja karena Allah tahu saja. Ya betul. Karena Allah. Betul. Apa salahnya. Kalau pengen masuk supaya. Sama, karena Allah sudah. Tuhai. Tuhai. Ya gak boleh itu. Ya gak boleh itu ya. Supaya. Tuhai itu diet. Supaya Umi gak marah. Supaya keren. Dilihat. Nanti terpaksa. Misalnya supaya keren. Dilihat teman-teman akarannya. Jadi misalnya. Puasa siapa yang mau puasa? Angkat tangan. Ya aku mau puasa biar aku bisa angkat tangan dan aku. Ah keren ini yang perlu puasa. Keren. Hati-hati. Hati-hati. Diluruskan niatnya. Amal ibadah kita semuanya karena Allah. Tidur awal agar bangun waktu subuh dan sahur bersama. Oke itu jawab Nada. Ini pesan yang bagus dari Mbak Nada. Tidurnya jangan terlalu malam. Supaya bisa sahur. Dan subuhnya tidak terlambat. Insya Allah luruskan niat. Insya Allah besok lebih baik lagi. Allahu Akbar. Nah, dah. Aku tetap bisa sahur walau aku tidurnya kemalaman. Akbar. Aku siap berpuasa Arafah. Siapa yang siap? Semuanya insya Allah siap. aku siap berpuasa. Sip. Tidak boleh, saya tidak puasa. Haram. Oke. Baik kan. Oke. Silahkan di mute dulu. Agar bisa menikmati buka bersama, aku akan puasa. Sip, Lukman. saya siap dan akan puasa Arafah. Semoga bisa saya menjadi lebih baik lagi. Fatih. Insya Allah. Luar biasa. Banyak-banyak minum saat sahur. Biar nanti kalau pas puasa enggak. Boleh minum. Belum. Sabar kali sari. Sabar kelas sari. Tapi jangan banyak apa sahur. Oke, Haikal. Haikal mau menyampaikan sesuatu. Boleh angkat tangan. Mohon maaf. Mohon maaf. Ayo kita perbaiki lagi santun berbicara kita. Ya. Oke. Jadi anak-anak ketika sahur itu bukan kemudian kita banyak-banyak minum supaya enggak puasa, supaya enggak haus. Tapi minuman terakhir kita gitu secukupnya saja. Jangan terlalu banyak. Nanti kasihan. Lempokan kalau orang Jawa. Minuman terakhir kita satu gelas itu usahakan air hangat. Usahakan air hangat di minuman terakhir kita. Sehingga Kalau teh. Enggak. Air putih hangat. Jangan manis. Enggak boleh. Air hangat. Supaya minyak-minyak yang ada di sini, sisa-sisa makanan yang ada di sini itu luruh bersama air hangat. Biasanya yang membuat haus adalah sisa-sisa minyak yang ada di sini. Misalnya kalian sahur dengan telur ceplok. Itu kan ada minyaknya. Atau margarin. Seperti itu kan pakai margarin. Nah itu di sini tuh katanya masih ada sisa-sisa minyak yang kalau misalnya itu tidak hilang ketika berpuasa itu akan memudahkan kita untuk lebih cepat haus. Sehingga caranya bukan minum banyak. Oke. Gak apa-apa. Tapi minum air hangat. Oke. Gak apa-apa. Minum air panas. Kalau minum air panas itu biasanya jadi lap. Tidak. Tidak minum air panas. Malah nyosor mulutnya. Oke. Baik. Terima kasih. Silahkan di mute. Oke. Sebelum puasa harus makan yang banyak agar tidak kelaparan. Wah ini sama kayak tadi. Tidak gitu juga. Makan secukupnya saja. Tidak betul terlalu banyak. Kasian perut kita. Oke. Insya Allah puasanya puasa yang disaritkan oleh Allah ini tidak akan berdampak buruk untuk kita. Allah tahu kok kemampuan kita itu bisa menahan lapar mulai dari pagi sampai malam. Sehingga kita tidak perlu harus banyak-banyak dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Ini siapa ini? Fatih. Barusan out ya. Oke. Nada. Orang KS siap berpuasa kalau gak lupa. Baiklah. Insya Allah. ya reminder. Jangan lupa boleh loh nanti malam barangkali kalian ada yang mau menulis sesuatu di grup. Boleh. Untuk menulis sesuatu di grup. Untuk mengingatkan temannya untuk berpuasa. Boleh ya. Tidur awal agar bangun waktu supur dan sahur bersama. Insya Allah. Oh sudah ini. Semangat, semangat, semangat. Fatih. Pas buka makan seadanya. Ya. Seadanya ya. Bukan sakwadahnya. Allahu akbar. Fatih. Insya Allah. Niat karena Allah. Mirza. Gua ucap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tidur waktu puasa banyak pahala. Betul itu. Tidur. Tidurnya orang yang berpuasa itu memang banyak pahala. Itu betul. Tapi. Masa ya tidur terus. Sangat banyak tidur. Ya. Tapi ya masak harus tidur terus seharian. Pahalanya banyak. Tapi juga ketika kita melakukan sesuatu hal positif yang lainnya itu juga lebih banyak lagi pahalanya. Ya. Baca Al-Quran ketika berpuasa itu lebih banyak lagi pahalanya dibandingkan ketika tidur ketika berpuasa. Seperti itu. Kejap. Oke. Daripada hidup lo yuk mending semangat lo yuk. Topas mas Wakdan. Ya ya. Pandemi. Puasa. Aku akan tetap semangat. Lukman. Kejap. Jangan sahur gorengan nanti waktu puasa haus soalnya ada minyaknya. Kejap. Pandemi. Ya. Masa sahur gorengan. Kalau usada itu enggak pernah ya. Kalau puasa sahur itu biasanya enggak enggak pernah masak nasi goreng kalau sahur. Karena nasi goreng itu mengandung minyak yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya harus gorengan ya. Goreng ayam, tahu tempe sih biasa. Tapi kan enggak begitu menyerap keringat. Eh, keringat. Sampai kenapa itu minyak goreng. Kalau makanan bakar. Makanan bakar. Waduh. Makanan bakar ketika sahur. Mending ketika buka acat ya. Kalau sahur itu ustada ini gini ya. Kan biasanya kalau di rumah itu agak males-males gitu ya. Kalau yang berkuah saja. Boleh. Salah bagus. Salah bagus kalau berkuah. Biar. Indomie usada indomie. Indomie. Kalau kuahnya minyak. Saya bayi minyak kuah. Boleh indomie. Tapi harus ditambahkan sayur. Sayur bayi. Tambahkan nasi. Saya bayi minyak kuah. Makanan bakar. Makanan bakar. Bukan indomie. Saya bayi. Bisa makropo. Oke. Ustada mute all. Mohon maaf. Kalau sudah tidak bisa dikendalikan. Lesanya sudah mute all. Tidur. Biar enggak capek. Banyak pahala. Oke. Apa lagi ini. Perutnya sudah tobat. Eh malah manusia yang enggak tobat. Masya Allah. Dari Mbak Nafda. Hawa nafsu. Awas kamu. Besok kamu gue kalahin. Serius. Katanya Hawa nafsu. Katanya Ami. Alhamdulillah. Bersihnya kayak aku juga. Tapi bersihnya. Jadi ini Mbak Nada. Ini adalah percakapan. Antara Hawa nafsu dan dirinya sendiri. Hawa nafsu kamu besok akan gue kalahin. Masa iya. Ya iyalah. Oke sip. Luar biasa. Jangan sampai Hawa nafsu bisa mengendalikan kamu. Aku Ina. Adian. Jika ada halangan. Mending memberikan orang yang sedang berkuasa. Oke. Oke. Hai Kal. Bisa mute all dulu. Mute dulu. Mohon maaf. Ustaz Tana sedang berbicara. Ustaz Dania. Mas Izan izin. Apa tadi? Tahan amarah. Kuatkan iman. Oke. Good job. Jangan sampai Hawa nafsu bisa mengendalikan dirimu. Ustaz Dania. Mas Izan izin. Apa itu? Izan izin mana tadi? Karena orang yang memberi makan. Orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Barangnya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi kalau misalnya kita sedang berhalangan untuk besok berpuasa. Misalnya sakit. Atau misalnya yang putri sedang berhaid. Ya. Berhadas. Maka. Ya. Tematnya kita tidak bisa berpuasa ya. Maka kita harus pandai-pandai mencari amal kebaikan yang lain. Yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Misalnya seperti itu. Bikin saja pisang goreng. Pisang goreng bagikan tetangga kita yang sedang berpuasa. Insya Allah itu sudah. Kita dapat pahala dari tetangga kita yang sedang berpuasa. Tanpa mengurangi pahala tetangga kita yang berpuasa tadi. Aku tidak memakan ayam goreng yang berminyak lagi. Pas puasa. Hati niat tapi perutnya enggak. Waduh. Sandannya masih. Oh iya. Izan. Izan di kamar mandi. Tahan amarah. Kuatkan iman. Terima kasih yang sudah menyuarakan di kolom chat. Silahkan ada yang mau menyampaikan sesuatu di grup. Saya sudah beri kesempatan. Oke Abian silahkan. Silahkan Abian. Raise your hand. Silahkan Abian. Silahkan Abian. Halo Abian. Silahkan. Where are you? Enggak usah itu tadi. Oh itu tadi. Baik Lukman. Silahkan Lukman. Yang mau disampaikan ya. Boleh. Silahkan. Nanti. Sekarang good news sekarang. Gimana Man? Ada Man? Enggak ada. Oke. Mirza. Silahkan Mirza. Mir. Mir kepalanya enggak usah. Aku akar tangan terus. Enggak usah ini dulu. Kit. Kasian. Mirza dulu silahkan. Ayo semuanya puasa ya. Oke ya. Oke siap ya. Oke semuanya puasa. Makasih Mir. Oke Akbar silahkan. Besok bikin buber tak. Yuk. Buber lagi. Ayo. Bapak usahatlah. Mungkong besok ini kelas pelibur. Besok sebentar. Ini mau ada. Ada rencana. Bubernya kelas 6 ABC. Tapi nanti dilah dulu ya. Apakah 6 ABC atau kelas 6 A saja. Memang kalau ada buber kalian mau ikut. Mau lah aku ikut terus ya. Mau lah ikut terus. Aku rasa lapar. Jadi kalau misalnya 6 ABC tidak jadi ada buber. Maka bubernya kelas 6 A saja ya. Iya. Biar enggak post. Oke ada lagi. Sudah. Besok aku mudik usia. Heka enggak apa-apa mudik enggak apa-apa. Hati-hati di jalan tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke sudah 7.59. Saatnya persiapan untuk pembelajaran Tafib. Terima kasih yang sudah menuliskan semangatnya. Nanti bukuannya di mobil. Yang sudah menuliskan semangatnya di kolom chat. Nah terima kasih banyak. Yang sudah menyampaikan secara lisan juga terima kasih banyak. Semoga pada pertemuan kita berikutnya. Nah kita lebih bisa menjaga lisan kita. Ya tahu kapan kita harus berbicara. Kapan harus kita mematikan mikrofon kita. Ini kamaranya dibuka dong. Biar bisa masuk video. Nanti ini masuk video ini. Ustazah siap di Youtube nanti. Asli no kawe. Semuanya ya. Baik. Cukup dari Ustadz Dania. Semangat untuk hari ini. Oh iya hari ini nanti spesial IC ya. Ada IC. IC-nya Zoom dengan Ustazah-Ustazah tertentu. Jadi ada yang kelompok 1, ada yang kelompok 2. Ya semuanya sudah. Kalau enggak salah sama Ustazah Dania ya. Enggaklah. Enggak tahu aku. Itu yang perempuan. Mir, koliku sama sejauh war. Jadi sama aku Mir. Sama aku. Barak kekot. Aki bang, bang, bang. Ada semuanya. Oh disetai. Ada. Salam alaik, lang. Saya ingatkan Aki bang, bang. Baiklah. Baiklah. Baiklah.